Tepat jam 8 hari Kamis malam ini, jumpa lagi dengan saya Anto Lutano di Talkative Talking About Automotive. Malam hari ini kita akan ngobrol seru bersama The Man Behind Indonesia Modification Expo 2021. Langsung aja dengan Sang Project Director, Mas Andre Mulyadi. Halo Mas Andre, selamat malam. Halo Mas Anto, selamat malam. Gimana kabarnya? Kabar baik Mas Anto, sehat-sehat Mas Anto. Sehat, Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut bahas IMX 2021, mungkin teman-teman Indika ada yang belum tahu. Apa sih IMX? Boleh ceritain sedikit Mas Andri? Ya, terima kasih banyak Indika. Jadi rekan-rekan IMX itu Indonesia Modification Expo. Ya, expo yang bergerak di industri modifikasi dan lifestyle, tepatnya untuk di kendaraan roda 4, Mas. Jadi, ini merupakan ajang aftermarket untuk biasanya kalau teman-teman tahu pameran-pameran otomotif, kalau di IMX ini produk-produk itu harus dimodifikasi baru bisa ditampilkan. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini expo buat menampilkan berbagai produk-produk aftermarket modifikasi otomotif adanya di Indonesia Modification Expo. Oh, oke. Kalau dengan NMAA itu apa lagi, Mas? Kalau NMAA itu National Modificator Aftermarket Association, itu adalah asosiasinya. Jadi, IMX ini merupakan nama eventnya, sedangkan NMAA ini merupakan asosiasi yang mendorong atau hostnya, yang mendorong kegiatan Indonesia Modification Expo ini, Mas Anto. Oh, gitu. Nah, gimana caranya menjadi anggotanya, Mas? Sebenarnya Simpo, untuk menjadi anggota NMAA itu harus berada di industri ini. Jadi, kita ada website-nya nma.id, itu bisa masuk di sana, ada masuk register, nanti akan diverifikasi sama tim kita, Mas. Kalau memang modifikator atau punya produk-produk otomotif, bisa bergabung di NMAA gratis, Mas. Mantap sekali, teman Indika. Itu dia perkenalan dari sang project manager IMX 2021, Mas Andre Mulyadi. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Temanya IMX 2021 ini adalah Limitless. Itu maksudnya apa, Mas Andre? Ya, jadi tahun lalu itu kan memang kita di pandemi, udah mulai pandemi. Jadi, tahun lalu itu kita memang udah shifting ke konsep virtual, Mas. Nah, di tahun ini kan sebenarnya sama nih, kita masih mengalami kondisi yang kurang lebih, ya udah getting better, tapi kondisinya kita masih sama dalam kondisi pandemi. Nah, kami di industri modifikasi ini melihat, industri modifikasi ini bukan merupakan halangan. Tapi kita bisa beradaptasi, berkreasi secara kreatif untuk membuat satu event yang tetap bisa disajikan menarik lewat berbagai program-program digital, lewat IMX dengan tema Limitless ini. Makanya kita membuat tema Limitless buat ngasih lihat bahwa justru keterbatasan ini bukan jadi satu halangan, tapi dengan kreatifitas kita bisa membuat event ini, bahkan bisa dijangkau oleh dari seluruh dunia, Mas. Makanya kita bikin temanya Limitless dengan konsep low-virtual. Jadi bisa diaksesnya bahkan nggak cuma dari Indonesia, bahkan pengunjung itu tahun lalu, virtual tahun lalu itu sekitar 4-5 persen itu dari overtis. Wah, luar biasa ya. Pengunjung tahun lalu itu sekitar 27 ribu ya? Betul. Lebih banyak bahkan dibandingkan event offline kita, Mas. Wah, keren banget ya. Nah, dengar-dengar konsepnya ada empat yang diusung buat IMX 2021 ini. Apa aja tuh, Mas Andre, konsepnya? Ya, yang pasti IMX tahun ini itu akan kita gelar secara virtual, seperti tadi sampaikan. Kita akan ada beberapa kegiatan utama, di antaranya kita akan, di puncaknya nanti di 2 Oktober, kita akan ada digital market, jadi orang nanti bisa berbelanja secara digital melalui platform e-commerce. Lalu, orang juga, kalau tahun lalu itu orang tidak bisa melihat eksplorasi mobil-mobil terbaiknya tidak bisa maksimal. Kalau tahun ini, kita ada NMATO 50, jadi itu adalah 50 mobil terbaik yang ada di Indonesia, itu bisa dieksplorasi secara tersikti, Mas. Jadi, mereka bisa experience dengan sangat maksimal nantinya mobil-mobil terbaik yang ada di Indonesia, yang dipilih dari kurator-kurator terbaik di tanah air. Terus, selain itu juga nanti akan ada banyak kegiatan yang menarik, yang tiketnya bisa dibeli secara virtual, kita ada virtual stage, itu ada performan dari berbagai performer terbaik di tanah air, juga nantinya akan ada yang ciri khas dari IMX, akan ada super giveaway. Nah, super giveaway dari IMX ini yang berbeda dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kita cuma ada satu mobil, tahun ini kita punya empat mobil. Jadi, berbarengan nanti dengan kita ada beberapa ajang kemanasan di beberapa kota, itu akan ada giveaway mobil juga di Bali, di Makassar, di Tekan Baru. Mantap sekali ya. Jadi, rencananya nanti akan jual tiket juga ya. Berapa besar tiketnya, Mas? Kita early bird-nya itu start hanya dari Rp25.000, Mas. Rp25.000? Betul. Kita early bird-nya itu start dari Rp25.000, kalau di Road to IMX yang ada nanti di Bali, di Makassar, di Tekan Baru itu, kita mulai dari Rp25.000, ada yang Rp60.000, ada yang Rp150.000. Oh, oke. Jadi, semua visitors bisa enjoy fasilitasnya via virtual ya. Betul. Jadi, teman-teman indika, kamu nggak bakalan ketinggalan momen-momen serunya IMX 2021. Jadi, buruan pantengin web-nya dan juga kontak langsung IMX 2021. Di IMX tahun-tahun sebelumnya, sempat ada challenge buat konten creator otomotif. Nah, untuk IMX 2021 ini ada challenge apa lagi, Mas Andre? IMX ini justru itu, Mas. Betul yang menarik itu nggak cuma nanti di puncak serisnya di 2 Oktober, tapi sambil menuju ke sana itu, itu akan ada beberapa road to event di mana nanti akan ada kegiatan-kegiatan digital juga. Di antaranya ada mods battle, itu saat ini sedang berlangsung antara garasi drift dan pengepul mobil, itu bisa disaksikan di channel YouTube-nya garasi drift dan pengepul mobil. Lalu, akan ada live mod juga, itu antara Fitra Eri, Motomobil, dan Induan Hanif. Itu juga nanti akan ada. Selain itu, setiap konten yang nanti akan ada di IMX, termasuk Super New Way-nya, itu kami akan tayangkan juga di beberapa YouTube juga. Nanti bisa disaksikan juga di sana. Nah, jadi nggak cuma nanti ada di event puncaknya, tapi secara digital itu akan ada beberapa kegiatan pre-event-nya, Mas. Oke. Jadi, konten creator-nya yang jadi challenger tetap itu ada Fitra Eri, Ridwan Hanif, sama Motomobi, ya? Betul. Sama Garasi Drift, tahun ini kita ada pengepul mobil juga. Pengepul mobil juga, ya? Ya. Ini udah nggak sabaran nunggu, apalagi yang mau mereka bikin nih, Mas, ya? Karena selalu menarik, Mas. Betul. Nah, bentuknya balik lagi, IMX 2021 kan virtual dan akan adain road to IMX series. Jadi, boleh dijelasin, Mas, yang rencananya di Bali, terus kemudian di kota lainnya juga? Iya, Mas. Jadi, tahun ini itu akan ada tiga ajang pemanasan IMX. Kenapa kita gelar di beberapa, di tiga kota ini? Karena kita pengen ngasih lihat UMKM modifikator-modifikator lokal, juga kita pengen kasih lihat juga karya-karya mereka ke publik Indonesia. Jadi, akan ada series di Bali, itu 27 Maret. Lalu akan ada di Makassar, itu 5 Juni. Di Pekan Baru itu, 31 Juli, puncaknya nanti akan ada di 2 Oktober, IMX puncaknya. Bedanya apa yang IMX yang road to series sama puncaknya? Sebenarnya cuma berbeda di konten aja. Kalau yang nanti di series itu, akan hanya 2 jam, nanti di puncaknya itu 3 jam event. Di 2 jam ini akan ada beberapa kegiatan sih, kita akan ada transfer ilmu, akan ada talk show, akan ada overseas talk show, lalu akan ada mobil-mobil terbaik di sana juga, kita akan ada live review, ada performance dari nanti teman-teman lokal di sana, plus akan ada super new way tentunya, di masing-masing kota. Karena masing-masing kota ini akan ada live mobil. Oke, jadi di setiap seriesnya itu, gak ketinggalan pasti ada performersnya juga ya? Betul, performers dari teman-teman di lokal ya. Di lokal ya, jadi acaranya bakalan seru banget dan menarik lah ya. Gak kalah seru dengan event off-airnya. Nah, dengar-dengar lagi IMX 2021 bakal datengin international guest star. Ada Musa Cahyono, ada siapa lagi? Big Mike. Nah, itu boleh ceritain mas? Ini nama-nama besar banget nih, yang sering kita dengar. Gak sabar untuk ketemu orang-orang ya. Kalau Musa Cahyono ini, ini salah satu anak bangsa yang berkreasi di West Coast Custom. Anak bangsa yang berkreasi di West Coast Custom, dia merupakan head of designer dari rumah modifikasi di sana. Dan dia nanti akan hadir juga secara virtual, dia akan menjelaskan engga-engga yang mungkin kita belum tahu di industri modifikasi di Indonesia. Kalau Big Mike pernah datang 2018, kalau gak salah di Indonesia di event kita, untuk jadi salah satu kurator yang di tahun ini, dia akan menjadi salah satu kurator yang juga di IMX tahun ini. Jadi teman-teman mungkin nanti bisa mendapatkan informasi-informasi dan experience yang biasanya kalau misalkan kita gak perlu jauh-jauh datang ke Amerika, dia juga mau ngasih lihat kegiatan dia di West Coast Custom itu seperti apa, West Coast Custom itu workshopnya seperti apa, itu nanti akan ditayangkan di Road to IMX series yang pertama, Mas, di Bali 27 Maret. Oke, ini kan masih banyak yang belum tahu ya Musa Cahyono ya, nanti kira-kira hasil karyanya bakal ditampilin juga gak, Mas? Nah, yang pasti tahun ini itu kita bekerja sama-sama Musa, gak cuma dia sebagai guest, tapi dia juga ini akan membuat key visual atau posternya IMX tahun ini, plus nanti salah satu super giveaway-nya IMX tahun ini akan dibuat, bisanya secara khusus oleh Musa Cahyono. Jadi tungguin aja. Wah, keren banget. Ini pasti teman-teman Indika yang mau ikutan IMX sudah gak sabaran ya, berharap dapet super giveaway-nya. Enggak, beruntung. Tahun lalu, IMX 2020 berhasil datengin sekitar 27 ribu orang. Tahun sebelumnya 20 ribuan orang, 21 ribu. Tahun sebelumnya lagi 16 ribu orang, ini naik terus kan? Nah, tahun 2021 berapa targetnya, Mas Andri? Ya, 2021 itu rencananya kita set up target sekitar 50 ribuan secara virtual orang bisa melihat IMX nantinya secara langsung, Mas. Dua kali lipat ya dari tahun lalu ya, luar biasa. Betul, harapannya seperti itu. Mudah-mudahan lancar. Apa nih yang bikin sangat yakin bisa terjaring 52 ribu? Yang pasti kita mempelajari apa yang diinginkan oleh para pengunjung kita tahun lalu. Mereka pengen eksplorasi lebih mobilnya. Kita akan berikan tahun ini lewat 360 nanti di puncaknya di 2 Oktober. Lalu mereka juga ada beberapa juga yang masukan-masukan yang kita udah maksimalkan lagi di tahun ini. Jadi harusnya audiensnya ini akan jauh lebih maksimal. Dan serisnya juga kan kita nggak cuma satu, tapi ada ajang pemanasan di 3 seris yang tiketnya juga itu bisa dibeli juga di IMX2021.net, Mas. Jadi harusnya kita bisa-bisa capai targetnya tahun ini. Oke, mudah-mudahan bisa capai target, Mas. Amin. Siap, amin. Ngomongin super giveaway-nya, ini kan pasti yang ditunggu-tunggu nih. Apa sih kira-kira gitu? Boleh nggak kasih tau kisi-kisinya gitu? Sebenernya kita belum bisa kasih tau, tapi yang pasti kita kasih bocorannya dikit nih. Kita kasih bocorannya dikit. Dan di puncaknya itu akan ada mobil JDM tentunya. Akan ada satu mobil JDM yang akan kita kasih. Dan mobil ini tuh 2 pintu, Mas. Jadi itu mungkin bocorannya ini baru di Indica nih, dibocorin sebelumnya. Oh, oke. Mobil 2 pintu ya. Oh, ini aja bocorannya udah sangat menarik banget nih. Dan full modifikasi. Dan mobilnya mobil yang sangat rare. Sangat rare mobil ini. Jadi mobil 2 pintu, sangat rare, full modifikasi, by Musa Cahyono. Betul baru. Desainnya Musa Cahyono. Mantap, teman-teman. Indica, sampai ketinggalan ya, satu tanggalnya. Oke, terakhir Mas Andre. Terasa kita udah ngobrol hampir satu jam. Apa harapannya Mas Andre untuk IMX 2021 ini? Dan pesan-pesan apa yang mau disampaikan ke buat teman-teman Indica pendengar setianya? Ya, mungkin yang akan disampaikan itu harapannya tentunya IMX ini di tengah-tengah masa-masa pandemi seperti sekarang bisa mendukung banyak UMKM. UMKM terutama modifikator-modifikator lokal, produk-produk lokal yang pengen menunjukkan produknya di Indonesia, bahkan di panggung dunia. Jadi kami memberikan panggung buat para modifikator-modifikator lokal untuk tetap berkarya sekalipun di masa pandemi. Nah, buat teman-teman Indica yang ingin membeli tiket kami, itu bisa dicek di IMX2021.net. Dan bisa juga melihat berbagai campaign-campaign seperti Mods Better, Live Mods Hunter di berbagai YouTube. Harapannya tentunya teman-teman nggak cuma tunggu-tunggu super giveaway-nya aja tentunya, tapi lewat IMX ini teman-teman bisa mendapatkan edukasi dari industri modifikasi Indonesia. Jadi pengetahuan juga bertambah, Mas. Jadi jangan cuma tunggu-tunggu giveaway-nya aja, tapi ini ajang buat edukasi. Ya, luar biasa. Teman-teman Indica, seru banget obrolan dengan Mas Andre Mulyadi Barusan, Project Director untuk Indonesia Modification Expo 2021. Bahwa selain membuat industri modifikasi mobil menjadi semakin maju, juga sebenarnya tujuannya sangat mulia untuk meningkatkan UMKM untuk bersaing lebih ketat lagi dengan produk-produk luar negeri. Terima kasih banget Mas Andri Mulyadi atas ngobrol-ngobrolnya malam hari ini. Semoga acara IMX 2021 nanti berjalan lancar dan sukses. Buat teman-teman Indica yang ketinggalan obrolan seru barusan, kamu bisa cek di YouTube channelnya Indica FM dan dengerin di podcast melalui www.indicafm.com. Seperti biasa, kita ketemu setiap hari Kamis jam 8 sampai jam 9 malam cuma di Indica FM. Sampai ketemu, saya Anto Lutano. Mohon pamit, sampai jumpa minggu depan. See you, terima kasih Mas Andre. Terima kasih Mas Anto, terima kasih teman-teman Indica. Thank you. Selamat malam, thank you.